Lembah Nirmala Jilid 53. Kim Tisha, ayo cepat katakan, apa yang sebenarnya kau tertawakan? Pelan-pelan Kim Tisha menarik kembali gelap tertawanya dan mengambil tempat duduk di atas sebuah batu besar, lalu dengan pandangan yang meyakinkan dia mengawasi sekejap kedua orang tersebut. Sikap serius dan bersungguh-sungguh yang mendadak diperlihatkan Kim Tisha itu sekali lagi membuat si pencuri dari selatan dan pencuri dari utara dibuat kebingungan setengah mati. Akhirnya kedua orang pencuri ini saling berpandangan sekejap yang bersih untuk duduk bersilah. Suasana menjadi hening untuk sesaat. Mendadak si pencuri dari selatan menengok sekejap ke wajah Kim Tisha, lalu dengan tak senang hati ia menegur, Hei kenapa kau? Kim Tisha, mengapa kau hanya membungkam diri dalam beribu bahasa Kim Tisha sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu, dia menghela nafas panjang. Sesaat kemudian pemuda itu baru berkata dengan wajah serius. Tantangan pertama bagi umat persilatan adalah saling bunuh-membunuh, kenapa kalian berdua justru saling gontok-gontokkan sendiri di tempat yang sepi begini? Apalagi artinya sesama teman saling menyerang mendengar perkataan itu, gemas dan mendongkol si pencuri dari selatan berseru. Maknya, aku masih mengira kau mempunyai sesuatu pendapat yang hebat, tak taunya cuma mengucapkan kata-kata yang membosankan begitu, tidak aku tidak berbicara sembarangan aku berkata menurut suara hatiku sendiri, apakah kau tidak mengetahui tujuan dari kedatangan kami kemari seru si pencuri selatan pelan-pelan Kim Tisha mengangguk. Melihat itu si pencuri dari selatan segera berkata lebih jauh, selama aku si pencuri dari selatan berkelana di dalam dunia persilatan, maka di saat kita pergi mencuri mutiara Teng Hao Ocu di gedung Xiao Yan Lo, tentunya kau pun memahami bukan apa maksud dan tujuan yang sebenarnya aku tahu. Tujuan kalian dalam mencuri mutiara Teng Hao Ocu adalah untuk menolong kaum rakyat yang menderita akibat bencana serta membantu mereka untuk meringankan penderitaan, benar, memang begitulah maksud tujuanku, siapa tahu si pencuri dari utara ini justru mengacau rencana tersebut, maka, tidak sampai perkataan tersebut selesai diutarakan, Kim Tisha telah menukas dengan cepat. Oleh karena itu kalian berdua melangsungkan pertarungan mati-matian di sini si pencuri dari utara tidak ambil diam, dengan cepat dan menimbrung, terus terang saja aku bilang, nama serta kedudukanku sebagai si pencuri utara dalam dunia persilatan cukup tinggi dan terhormat. Tapi hari ini aku mesti berjuang keras, tentunya nama baikku itu tak boleh dirusak orang lain dengan begitu saja bukan kalau begitu kalian telah bersikeras akan melangsungkan pertarungan mati-matian pada hari ini baik si pencuri dari selatan maupun pencuri dari utara, mereka serentak menganggukan kepalanya berulang kali. Kim Tisha jadi kebingungan, ia segera bangkit berdiri dan berjalan bolak-balik tak hentinya, dia seperti lagi memutar otak untuk memecahkan masalah tersebut. Selang berapa saat kemudian Kim Tisha baru berkata, kalau toh kalian berkeinginan untuk beradu kepandayan di sini. Baiklah, aku pun bersedia menyumbangkan ide kepada kamu berdua, begitu ucapan tersebut diutarakan, kedua orang pencuri sakti itu menjadi terkejut, katanya kemudian menurut pendapatku, ada baiknya kalian memilih sebuah batu cadah sebagai arna pertarungan, apa yang harus kami lakukan? Kan tanya pencuri dari selatan ragu-ragu. Kalian berdua harus menutupi mati kalian dengan secari kain, kemudian tapi boleh aku akan menjadi wasitnya, bila aku sudah menghitung sampai angka ketiga, kalian boleh segera mulai, mulai untuk apa? Tanya pencuri dari utara gelisah. Mulai saling meraba, siapa yang terjatuh lebih dulu dari atas batu cadah tersebut? Dia harus dianggap kalah, tapi, apa maksudmu? Maksudnya kalian boleh bertarung tapi bukan bertarung yang membahayakan jiwa sebagai jago-jago lihai di dalam dunia persilatan. Dan bukan cuma ilmu silatnya yang tangguh, akal dan kecerdikam pun harus dipuji. Sebab hanya orang yang berakal cerdik yang pantas disebut jagoan hebat. Kedua orang itu segera berunding sendiri berapa saat. Akhirnya setelah saling berpandangan sekejap mereka menyahut, baiklah, kita boleh segera mencoba dengan cepat. Kim Tisya mengambil sapu tangan mereka dan menutupi sepasang mata pencuri selatan kemudian pencuri utara, lalu mereka berdua diajaknya naik ke atas batu besar. Mendadak terdengar si pencuri dari utara berseru, Hei Kim Tisya, aku hendak bicara dulu, apa yang hendak kau ucapkan? Katakanlah, aku hanya berharap sampai waktunya nanti si pencuri dari selatan jangan mengingkari janji lagi, pencuri dari selatan menjadi sangat marah, teriaknya, Aha, kau si keparat hanya bisa menilai orang lain dengan pikiran yang picik, bila kali ini kau benar-benar kalah, tak akan kuingkari janjiku lagi, bagus. Sementara itu Kim Tisya merasa amat kegelian, tapi ia berusaha menahan diri, setelah menempatkan kedua orang yang bermusuhan itu pada posisi masing-masing, dia sendiri pun berkemak terkemik dengan suara lirih. Dengan perasaan keheranan si pencuri dari selatan segera bertanya, Kim Tisya, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang mendoakan kalian berdua. Mendoakan apa? Aku berdoa agar kalian berdua bisa meraih kemenangan dengan mengandaikan kecerdikan. Sudah, sudahlah, ayo cepatan sedikit memberi aba-aba. Dengan suara keras Kim Tisya mulai menghitung. Satu, dua, tiga, begitu angkat ketiga disebutkan, pencuri dari utara dan selatan pun mulai saling mereba di atas batu cadas yang lebarnya cuma berapa kaki itu. Kim Tisya menyaksikan perbuatan kedua orang itu dari sisi arna, ia merasa amat kegelian entah berapa lama lewat. Tiba-tiba ia mendengar ada suara orang yang terjatuh dari atas batu, ketika ia berpaling, tampaklah si pencuri dari utara dan pencuri dari selatan saling berangkulan satu sama lainnya. Bahkan mereka berdua sama-sama terjungkal dari atas batu. Dengan cepat kedua orang itu melepaskan sapu tangan yang menutupi mati masing-masing. Pencuri dari selatan segera merangkak bangun dari atas tanah, kemudian serunya, tidak bisa, tidak bisa. Kim Tisya, kalau mesti berbuat begini, mak selamanya kita tak akan mendapatkan jawabannya, sedangkan si pencuri dari utara segera mengomel. HMMM, Kim Tisya, kau rupanya memang sengaja berbuat begini untuk mempermainkan kami, siapa bilang aku berniat mempermainkan kalian bantah Kim Tisya. Tujuanku yang terutama adalah tidak berharap kalian saling membacok, aku pun tak berharap kalian gontok-gontokkan sendiri, maka, maka ia berpaling sengaja mempermainkan kami, agar kami berdua tersiksa sambung pencuri dari selatan. Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu, jika kalian masih bersikeras hendak saling beradu jiwa. Ya, apa boleh buat, terpaksa aku harus angkat kaki dari sini, si pencuri dari selatan kelihatan agak sangsi sebentar, akhirnya dia pun berkata. Baiklah, bila ingin pergi, kau boleh sekarang. Kim Tisya sampai berjumpa lagi lain waktu, apakah kalian bersikeras hendak saling membunuh, apakah kalian belum puas bila salah seorang di antara kalian tewas? Tanya Kim Tisya kemudian si pencuri dari selatan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, titik asal mutiara tenghangcu berada di tanganku, urusan bisa diselesaikan. Kalau tidak, silahkan memenggal batok kepalaku lebih dulu, si pencuri dari utara segera tertawa dingin. He'eh, 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 kalau begitu biarku penggal batok kepalamu, begitu selesai berkata, dia segera melepaskan sebuah pukulan dengan jurus matahari terbenam di balik sungai. Bersamaan waktunya ia mendesak maju ke depan dan mengancam jalan darah tiong tenghiat, impoh hiat dan hiat-hinghiat di tubuh lawan. Reaksi dari pencuri setan benar-benar amat cepat, belum lagi deruan angin serangan musuh meluncur datang, pedangnya telah meluncur lebih dulu ke depan dengan jurus pencabut nyawa berdiri tegak berkuntum-kuntum bunga pedang menyelimuti seluruh angkasa dengan cepat. Pertarungan sengit pun kembali berkobar. Sesungguhnya Kim Tisya berusaha untuk mencegah berkobarnya pertarungan, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Melihat keadaan tersebut, tanpa terasa ia menghala napas panjang sambil berpikir, A.A.I, tampaknya soal memana, kedudukan dan harta hanya menjadi bibit bencana bagi umat manusia, hanya gara-gara mutiara tenghangcu saja kedua orang pencuri yang telah berusia lanjut itu harus saling gontok-gontokkan sendiri macam anak kecil saja. A.A.I, benar-benar keterlaluan, berpikir sampai di situ, ia segera menjurah seraya berseru, Ciam Puei berdua, aku benar-benar tak sanggup untuk menyelesaikan urusan kalian maaf kalau terpaksa aku harus mohon diri baik pencuri selatan maupun si pencuri utara sama-sama tidak menggubris teriakan itu, mereka telah memusatkan pikiran dan pertarungannya dalam pertarungan itu. Dengan perasaan berat, Kim Tishya pun berpisah dengan mereka dan meneruskan perjalanannya. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sekarang pemuda itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, sekejap mati kemudian berpuluh pululi sudah dilewati tanpa terasa. Suatu ketika Kim Tishya mendengar suara deruan angin puyuh yang dingin menyeramkan berhembus datang. Sebagai seorang jagoan, Kim Tishya segera merasakan sesuatu yang aneh, cepat-cepat dia menghentikan langkahnya sambil melakukan terhadap sekeliling tempat itu. Tapi sungguh aneh, ia tak berhasil menemukan sesuatu apapun di sekitar tempat itu bahkan yang terlihat di sekitar sana pun hanya sebuah hutan yang gelap gulita. Dengan langkah yang amat berhati-hati, pemuda itu menelusuri hutan dan menyelinap di antara pepohonan untuk mencari sumber suara aneh tadi. Akhirnya setelah melalui hutan yang lebar ia menemukan sebuah jalan setapak yang amat sempit. Di ujung jalan tadi terpanjang sebuah tugu dengan beberapa tulisan yang amat besar, tulisan tersebut berbunyi begini. Aku yang membuka jalan ini, aku yang membeli tempat ini, bila ada yang ingin lewat, tinggalkan dulu batok kepalamu, membaca tulisan mana. Kim Tishya pun berpikir, sungguh tak disangka aku akan menjumpai tulisan semacam ini di tengah hutan yang terpencil begini. Benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh, dengan cermat sekali lagi berapa huruf yang berarti. Ditulis oleh orang tiang peksan, siapakah orang tiang peksan yang dimaksud? Kim Tishya tidak habis mengerti tapi timbul juga rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sementara pemuda itu masih ragu-ragu mengambil keputusan, tiba-tiba. Dari balik keheningan bergema suara gelap tertawa yang amat menyeramkan. Suara tertawa itu amat keras dan amat menusuk pendengaran Kim Tishya tertegun dibuatnya, ia segera sadar bahwa manusia yang menyebut diri sebagai orang tiang peksan itu merupakan seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Kalau tidak mustahil gelap tertawanya dapat menimbulkan getaran sekeras ini. Dengan suatu gerakan yang cepat Kim Tishya meloloskan pedang lengguat kiamnya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Menyusul suara gelap tertawa yang amat mengerikan tadi, terdengar pula seseorang menegur dengan lantang. Haaah, haaah, bajingan bisuk dari mana yang berani mempuate keonaran di sini belum sempat ingatan kedua melintas lewat dalam benaknya. Kim Tishya telah menyaksikan seorang kakek ceking berambut putih telah melayang turun di hadapannya. Kakek ceking itu memiliki sepasang metu yang tajam menggidikan, di atas bibirnya tertera sebuah codet bekas bacokan golok sepanjang 3 inci, dandanan maupun potongan mukanya memberi kesan yang menyeramkan bagi siapapun yang memandang. Namun Kim Tishya tidak merasakan kesan seram tersebut, malah pikirnya di hati, ia bisa bercokol di sini dengan peraturannya, pasti dikarenakan sesuatu alasan tertentu, karena berpendapat begini, Kim Tishya segera menjurah seraya menegur, tolong tanya Ciam Pue, mengapa kau bercokol di sini dengan peraturan yang begitu aneh orang tiang peksan itu tersenyum sahutnya, haaah, 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 sudah cukup lama aku seorang gunung menanti di sini boleh aku tahu Ciam Pue, eh, apa yang sedang kau nantikan Kim Tishya makin tercengang. Aku sedang menantikan kedatangan dari para jago lihai dunia persilatan dan menantang mereka untuk berdual, Kim Tishya semakin keheranan lagi setelah mendengar perkataan itu, kembali dia berkata, Ciam Pue, apa maksudmu menunggu para jago dan mengajak mereka berdual? Kali ini orang dari tiang peksan itu tertawa seram. Haaah, 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 Ciam Pue, apa yang gelikan aku geli terhadap Cungguk ingusan macam dirimu itu, ternyata kau pun berani berlagak di depanku. HMM, tidakkah hal ini menggelikan, sikap congkak dan tinggi hati dari orang ini dengan cepat mendatangkan kesan jelek di hati kecil Kim Tishya, namun dia pun berusaha untuk menghindarkan diri dari pertarungan tak berguna. Karenanya sambil tertawa paksa kembali pemuda itu berkata, Aku pun mengerti, Ciam Pue bisa bercokol di sini tentu disebabkan sesuatu alasan. Bolehkah kau utarakan alasan tersebut sehingga aku pun ikut tahu, Bila ada sesuatu yang kurang jelas, aku Kim Tishya bersedia pula membantu, Aku sanit tiong orang tiang peksan selalu malang melintang seorang diri. HMM, dulu dengan susah payahku cari si raja pedang berbaju putih dan mengangkatnya menjadi guru dengan harapan bisa mempelajari ilmu silat yang tangguh, tak disangka akhirnya guruku itu mati di saat bertarung melawan malaikat pedang berbaju perlenteh, itulah sebabnya aku melatih diri di sini sambil menanti saatnya untuk melakukan pembalasan dendam. Wah, sungguh tak ku sangka Ciam Pue adalah murid kesayangan si raja pedang berbaju putih, maaf, maaf, belum habis pemuda itu berbicara, dengan gusar orang tiang peksan itu memotong. Siapa kau cepat sebutkan namamu, Kim Tishya mengangguk pelan, katanya, aku adalah Kim Tishya anak murid malaikat pedang berbaju perlenteh, begitu mengetahui siapa yang dihadapi, amarah orang tiang peksan itu semakin membara, serunya cepat, bagus sekali, sudah tiga tahun lamanya aku menanti di sini, akhirnya kau munculkan diri juga di sini, tapi Ciam Pue, di antara kita berdua toh tak pernah terjalin permusuhan apapun, mengapa kau menunjukkan sikap bermusuhan terhadapku? seru Kim Tishya tercengang orang tiang peksan itu segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau tahu, apa sebabnya aku sanit tiang hidup menyendiri dalam jangka waktu yang lama di tempat seperti ini? Tak lain harapanku adalah suatu saat bisa bertarung melawan anak muridnya malaikat pedang berbaju perlenteh serta melampiaskan rasa dendamku Kim Tishya segera tersenyum. Ciam Pue, kau tak usah gusar, bila ada persoalan katakan saja segera, terus terang mari kita selesaikan segera baik-baik, tapi orang tiang peksan itu sama sekali tidak menggubris, tiba-tiba saja ia mendungakan kepalanya dan berhembus keras-keras ke atas sebatang ranting pohon entah bagaimana jadinya, tahu-tahu saja ranting sepanjang lima-enam kaki itu sudah terpapas kutung dan terjatuh ke atas tangannya. Menyaksikan kelihayan musuhnya, diam-diam Kim Tishya merasa terperanjat sekali. Terdengar orang tiang peksan itu berkata lagi, Marilah bocah muda, hari ini kau telah muncul di wilayahku, bila ingin berlalu dari sini maka kalahkan dulu aku, seusai berkata, kembali segulung desingan angin tajam berkelebat ke muka dengan hebatnya. Kim Tishya segera meloloskan pedang lengguat kiamnya, lalu berkata dengan tenang, baiklah, kalau toh kiam poe berkeinginan untuk melangsungkan pertarungan, Kim Tishya tentu akan melayani keinginanmu itu sambil mengetarkan pedang lengguat kiamnya, pemuda tersebut melancarkan sebuah terkaman kilat ke dada orang tiang peksan merasakan datangnya serangan yang begitu hebat, orang tiang peksan itu buru-buru mengeluarkan jurus cecak mendaki gunung, untuk meloloskan diri dari ancaman yang tiba. Dalam waktu singkat pertarungan berlangsung dengan serunya, 300 gebrakan kemudian keadaan tetap berimbang. Kim Tishya yang diserang terus menerus akhirnya marah juga dibuatnya, darah mudanya membuat pemuda tersebut menyerang makin bersemangat. Secara beruntun dia melancarkan serangkaian serangan mautnya dengan jurus-jurus tangguh dari ilmu pedang panca Buddha, ia berusaha menekan lawannya sampai kepayahan. Namun orang tiang peksan itu pun tidak juri, sebaliknya dia justru mengembangkan pula ilmu silat andalannya untuk melancarkan serangan balasan. Terdengar ia berseru sambil menyerang dengan gencar, bocah keparat, bila aku tak mampu membelah dua tubuhmu dengan jurus serangan ini, percuma aku dipanggil orang tiang peksan Kim Tishya tak mau kalah, ia segera balas mengejek, HMMM, dulu gurumu si Raja Pedang berbaju putih pun keok di tangan guruku sudah dapat dipastikan kau pun bukan tandinganku hari ini, lebih baik cepat-cepat menyerah kalah saja sambil mengejek. Pemuda itu segera mengancam jalan darah Kihai Hiat, Tubuan Hoan Hiat, Koan Chiaong Hiat dan Tian Teng Hiat dengan jurus naga sakti muncul di samudera. Orang tiang peksan bukanlah jagoan sembarangan, merasakan datangnya ancaman yang begitu hebat, cepat, cepat dia punahkan ancaman dengan gerakan menggeser bayangan memindah posisi, lalu teriatnya, bocah kunyuk, sungguh tak kusangka ilmu silatmu hebat sekali, tak malu kau menjadi anak muridnya. Malaikat Pedang berbaju perlente Kim Tisya sama sekali tidak menggubris, tiba-tiba ia menyelingap ke belakang punggung orang tiang peksan dengan gerakan sepasang walet terbang berbareng. Baru saja Pedang Lengwat Kiamnya siap menusuk punggung lawannya, tiba-tiba seorang tiang peksan itu membalikan badan, lalu melepaskan sebuah serangan balasan duuk, di luar dugaan serangan tersebut bersarang di dada Kim Tisya dengan telak. Pemuda itu segera mengeluh dan memuntahkan darah segar. Menyaksikan musuhnya terluka, orang tiang peksan tertawa senang, ajaknya, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, bagaimana rasanya? Sekarang kasih kunyuk pasti sudah mengetahui bukan akan kelihayan aku si orang tiang peksan Kim Tisya mendengus dingin, biarpun dadanya terhajar sampai memuntahkan darah segar, namun berkat ilmu ciat KHA ini KHA-nya yang lihai, kejadian tersebut sama sekali tidak berpengaruh banyak terhadap kekuatan badannya. Dengan badan bergetar keras Kim Tisya bangkit berdiri kembali, serunya lantang, Ciam Pue, tahukah kau bahwa aku, Kim Tisya termasuhur di dalam dunia persilatan sebagai manusia yang paling susah dihadapi orang tiang peksan itu menjadi semakin mendendam dan marah setelah menyaksikan Kim Tisya tidak keroboh akibat serangannya dengan kesal dan geram ia berteriak, aku tak peduli kau susah dihadapi atau tidak pokoknya hari ini kau si kunyuk harus mampus di sini berbicara sampai di situ, kembali ia menggerakkan ranting pohonnya melancarkan serangan. Kim Tisya tak sudi menunjukkan kelemahannya, dengan pedang lengguat Ciamnya ia melancarkan serangan balasan sekali lagi pertarungan sengit berkobar dengan hebatnya. Tiga kentongan sudah pertarungan itu berlangsung, baik Kim Tisya maupun si orang tiang peksan, kini kedua belah pihak sama-sama sudah kehadisan tenaga dan kecapaian setengah mati. Mendadak terdengar si orang tiang peksan itu berteriak keras, bocah keparat, hari ini aku telah merasakan sampai dimanakah kelihayan ilmu silatmu, bagaimana kau sekarang kita beristirahat dulu kemudian baru dilanjutkan pertarungan ini setelah fajar nanti mendengar perkataan tersebut. Kim Tisya tertawa seram. Heeh, 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 bila Ciam Poe sudah mengaku kalah, aku Kim Tisya akan menyudahi pertarungan sampai di sini saja, kalau tidak, HMM jangan harap bisa lolos dari ujung pedang lengguat Ciamku, orang tiang peksan itu menjadi geram, serunya jengkel. Bocah keparat, kau tak usah sombong, biarpun harus mampus di ujung pedangmu sekarang, aku pun rela, ayuh maju sambil berkata ia langsung menerkang ke depan Kim Tisya dengan jurus sukna gentayangan menggapai angin tapi Kim Tisya sudah bertekad akan mengakhiri pertarungan tersebut secepat mungkin, begitu musuhnya datang menyerang, ia segera mengeluarkan jurus naga sakti bermain di laut untuk menggempur lawan betapa kagetnya si orang tiang peksan itu ketika secara tiba-tiba bahu kirinya sudah tergempur oleh serangan musuh, tak ampun tubuhnya mundur berapa langkah dengan sempoyongan Kim Tisya tidak ambil diam. Secara beruntun dia melancarkan dua serangan lagi untuk membacok lengan kanan lawan dengan usiasi orang tiang peksan yang telah lanjut lagi pula tenaga dalamnya sudah banyak berkurang, bagaimana mungkin ia sanggup melawan serangan musuh yang begitu gencar? Tak bisa dihindari lagi, kengan kanan orang tiang peksan itu tertusuk tepat oleh serangan pemuda itu, darah segar bercucuran keluar dengan derasnya. Merasakan keadaannya semakin terdesak orang tiang peksan itu menjadi marah bentaknya, bocah keparat, jangan engkau kira setelah berhasil menusuk lenganku dua kali maka aku si orang tiang peksan jadi takut kepadamu. HMMM kalau jantan, ayuh majulah, seraya berkata, dia segera mengeluarkan jurus pekerja langit membuat tangga siap untuk merobohkan musuh. Kim Tisya mendengus dingin, dengan suatu gerakan cepat dia membalikan badannya menggunakan jurus burung walet kembali ke sarang, lalu secepat kilat menusuk ke dada orang tiang peksan itu. Di luar dugaan, si orang tiang peksan itu sama sekali tak bergerak dari posisinya semula, ia tidak nampak berusaha untuk berkelit ataupun melancarkan serangan balasan tubuhnya berdiri kaku bagaikan patung. Dengan keheranan Kim Tisya segera menegur, Ciam Poe, mengapa kau tidak berusaha untuk bercelit ataupun menghindarkan diri dari seranganku ini? Ini pelan-pelan orang tiang peksan itu membuka matanya kembali, kemudian menjawab, sungguh tak disangka setelah malang melintang dalam dunia persilatan selama puluhan tahun tanpa tandingan, akhirnya aku si orang tiang peksan harus, kenapa kau Ciam Poe buru-buru Kim Tisya menukas? Sungguh tak disangka aku telah menderita kekalahan total di tangan seorang pemuda ingusan pada hari ini, dengan kekalahan tersebut, bagaimana mungkin aku punya muka untuk berkelana lagi di dalam dunia persilatan Ciam Poe Kim Tisya mencoba menghibur? Memang kalah adalah suatu kejadian yang lumrah dalam setiap pertarungan, mengapa sih persoalan tersebut harus dipikirkan orang tiang peksan itu tidak berkata-kata, ia cuma berdiri tertegun di situ tanpa bergerak, sementara sepasang matanya mengawasi Kim Tisya tanpa berkedip. Menyangka musuhnya amat berputus asa, buru-buru Kim Tisya memberi hormat seraya berkata, Ciam Poe, maafkan aku bila aku telah bertindak kurang hormat kepadamu tadi, belum habis perkataan tersebut diutarakan mendadak orang tiang peksan itu menerobos maju ke depan dan merebut pedang lengguat Ciam di tangan Kim Tisya dengan kecepatan luar biasa. Dengan amat cekatan Kim Tisya melompat mundur beberapa langkah ke belakang lalu serunya, Lo Ciam Poe, apa, apa maksudmu setelah berhasil merampas pedang lengguat Ciam dari tangan Kim Tisya tadi, si orang tiang peksan itu sama sekali tidak menggunakannya untuk melancarkan serangan, sebaliknya sambil mendonggakan kepala ia menghela napas panjang. Oh oh suhu, keluhnya. Dalam masa hidupku saat ini tak mungkin aku si orang tiang peksan membalaskan dendam bagimu tampaknya hal ini hanya bisa dibicarakan dalam penipisan mendatang, kemudian ia berdiri kaku di tempat tersebut, sikapnya persis seperti sebuah patung tembaga. Bukan cuma begitu, malah sambil menatap ke arah Kim Tisya, dia seolah-olah berkata begini, Sobat, apa gunanya kita mesti bertarung? Apa gunanya kita mencari nama besar dan kedudukan? Kemudian dengan sekali ayunan pedang tahu-tahu ia telah menghujamkan pedang lengguat Ciam tersebut ke dalam perutnya. Kim Tisya tak sempat lagi menghalangi perbuatannya itu, tampak olehnya orang tersebut roboh terjungkal ke atas tanah sambil bermandikan darah segar. Untuk berapa saat lamanya pemuda itu hanya berdiri tertegun, dia seolah-olah dibuat terperanjat oleh peristiwa yang berlangsung di depan matanya saat itu. Sampai lama kemudian ia baru menghela napas panjang dan mencabut keluar pedangnya dari perut orang itu, setelah membersihkan dari node darah, dengan masgul dan burung berangkatlah pemuda itu meninggalkan tempat tersebut. Pertarungan yang baru saja berlangsung seru membuat pemuda itu merasa amat letih tapi ia mencoba berjalan terus tanpa berhenti, dia berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut sejauh-jauhnya. Angin berhembus sepoi-sepoi, hari berganti hari, suatu ketika di saat Kim Tisya sedang menempuh perjalanan tanpa tujuan tiba-tiba ia mencium bau harum semerbak berhembus lewat. Bersama dengan berhembusnya angin sejuk itu, terlihat pula sesosok bayangan manusia menerjang datang ke hadapannya. Begitu melihat siapa yang berada di hadapannya, Kim Tisya jadi melengak, serunya tanpa sadar, oh oh oh, rupanya kau ternyata orang yang barusan datang bukan lain adalah putri Kim Hwan. Tampaknya gadis itu sudah berhasil memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup sempurna, gerak-geriknya sangat enteng, lincah dan cepat sekali. Melihat kegugupan serta kepanikan yang menyelimuti wajah gadis tersebut, dengan keheranan Kim Tisya segera menegur, putri Kim Hwan, mengapa kau aduh celaka, aduh celaka, seru putri Kim Hwan dengan napas tersengkal-sengkal harapkah sudi menolongku, kesulitan apa sih yang sebenarnya kau hadapi tanya Kim Tisya keheranan dia, dia sedang mengejar diriku, dia, dia hendak membunuhku, seru putri Kim Hwan dengan cemas bercampur panik. Iya, sudah tahu kalau kau ada kesulitan, tadi siapa yang kau maksudkan sebagai dia selakim Tisya. Dengan cepat putri Kim Hwan menarik tangan Kim Tisya dan diajak lari menuju ke dalam hutan, katanya kemudian cepat kita semiunyikan diri di sini, jangan sampai ketahuan orang itu, kau tak usah takut, katakan kepadaku siapakah orang yang sedang mengejarmu kata Kim Tisya dengan suara dalam, ia menarik tangan gadis itu dan mengajaknya berhenti berlari. Tapi aku takut sekali keluh putri Kim Hwan dengan keringat bersucuran keluar. Wajahnya buas dan seram, ilmu silatnya lihai dan luar biasa sekali, cepat-cepat Kim Tisya memeluk gadis itu erat-erat, kembali hiburnya dengan lembut, selama ada Kim Tisya di sini, kau tak usah merasa takut lagi berbicara sampai di situ, ia segera mengalihkan pandangan matanya ke arah mana berasalnya gadis tersebut. Di kejauhan situ terlihatlah sebuah titik hitam yang sedang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat bayangan hitam itu kian lama kian bertambah besar dan semakin dekat di depan mata. Ternyata orang itu adalah seorang jago persilatan yang sedang berlarian dengan pedang terhunus. Dengan mata melotot besar Kim Tisya segera berteriak, Hei pedang perak kenapa kau tergopoh-gopoh seperti orang yang gugup saja pedang perak nampak agak tertegun setelah mengetahui siapa yang berada di hadapannya, serunya tertahan, Tisya sute, kau, sesudah berhenti sejenak, segera katanya lagi, apakah kau telah berjanji lebih dulu dengan perempuan ini dan kau sengaja menunggu kedatangannya di sini tidak sama sekali tidak ada kejadian seperti ini? Ini jawab Kim Tisya sejujurnya. Mendengar jawaban tersebut, si pedang perak segera tersenyum, katanya pelan, kalau begitu bagus sekali, harapkah segera menyingkir dari sini, kenapa setelah melotot sekejap ke arah putri Kim Hwan dengan pandangan penuh kebencian si pedang perak berseru, aku hendak mencabut nyawa perempuan ini HMMM, kau tak bisa berbuat semenamene di sini. Jadi kau tidak mengijankan aku berbuat begitu, tanya si pedang perak dengan wajah tertegun. Tepat sekali sebetulnya si pedang perak terhitung juga sebagai seorang jagoan yang angkuh dan tinggi hati, kontan saja ia merasa tak senang hati setelah mendengar perkataan ini, segera peringatnya, ku harap kau jangan main api, hati-hati kalau sampai membakar jenggotmu sendiri. Hehehe, hehehe, omong kosong Kim Tisya tertawa dingin. HMMM, tahukah kau, mesti putri Kim Hwan berparas cantik, sesungguhnya ia jahat, berhati busuk dan kejam seperti kala jengking itu kan terbatas pada pandanganmu seorang terhadapnya, bukan pandanganku, tapi memang begitu kenyataannya, kenyataan yang bagaimana maksudmu. Mula-mula dia memikat Toa Suheng, dengan kecantikan bukanya, kemudian secara beruntun dan merayu si pedang kayu, pedang air dan lain-lainnya, dia perempuan jalang, huuh, ngaco belo, tukas putri Kim Hwan sambil meludah. Pedang perak tidak menggubri seruan tersebut, kembali ujarnya kepada Kim Tisya, gara-gara ulah perempuan ini, hubungan kami kakak adik seperguruan menjadi tak akur, lebih baik kau jangan menerjunkan diri lagi dalam persoalan ini, daripada kau sendiri pun turut tertipu, aku berbeda sama sekali dengan kalian tadi mungkin aku akan menimbrung dengan begitu saja, putri Kim Hwan yang mengikuti pembicaraan tersebut tiba-tiba menimbrung lagi, pedang perak katakanlah sejujur hati di dalam hal yang manakah aku pernah bersikap jahat kepadamu, pedang perak tertawa dingin, heeh, 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 memangnya aku tak tahu akan semua ulahmu, HMM, dengan bujuk rayumu kau berhasil membohongi si pedang air sehingga dia mengajarkan ilmu pedang 3000 air lemasnya kepadanya, tapi ia toh mengajarkan ilmu tersebut kepadaku secara rela dan tanpa paksaan tapi tidak seharusnya kau mencelakai si pedang air hingga tewas secara mengenaskan kau jangan menfitnah orang dengan kata-kata yang tak karuan bantah putri Kim Hwan cepat sekali lagi si pedang perak mendengus dingin, HMM, setelah berhasil mempelajari ilmu silap dari si pedang air, siang malam kau telah menghisap sari lelakinya, kau menggunakan kecantikan wajahmu untuk merayu dan memikat hatinya sehingga pada akhirnya si pedang air tewas karena kehabisan air mani kau kau jangan menfitnah orang dengan tuduhan yang bukan-bukan jerit putri Kim Hwan sambil menangis terseduh-seduh Kim Tisya segera berpaling ke arah pedang perak dan menegur apakah kau mempunyai bukti dengan tuduhanmu itu kau ingin melihat mayat si pedang air yang tewas karena kehabisan air mani? dia berada di tebing kuda liar, tidak jauh dari tempat ini sungguhkah itu tanya Kim Tisya agak tertegun tanpa terasa dia berpaling dan menengok ke arah putri Kim Hwan berada dalam pandangan dua orang pria secara bersamaan waktu putri Kim Hwan segera merasa amat malu bercampur sedih putri Kim Hwan tiba-tiba si pedang perak membentak lagi cepat katakan, benarkah ada kejadian seperti ini? aku tak bisa disalkan dalam peristiwa tersebut putri Kim Hwan mencoba untuk memeladiri kurang ajar, kau masih berusaha membentak-bentak si pedang perak dengan gusarnya buat apa aku membantah, di depan Tian sebagai saksi aku tak ingin berbohong, kenyataan pun berkata begitu nona, lebih baik kau berbicara secara terus terang saja desak Kim Tisya pula setelah didesak berulang kali putri Kim Hwan menjadi nekat, serunya kemudian baiklah, aku akan memberitahukan hal yang sebenarnya semoga saja kau bisa mempertimbangkan dengan bijaksana aku pun berharap agar kau tidak merahasiakan kejadian yang sebenarnya setelah menyekai rematu yang membasai wajahnya putri Kim Hwan mulai bercerita malam tadi, kondisi badan si pedang air mulai melemah sebab musabak melemahnya kondisi badan si pedang air sudah pernah ku dengar dari penuturan pedang kayu di dalam persoalan ini kau memang tak bisa disalahkan setelah berhenti sejenak putri Kim Hwan berkata kembali waktu itu, dia, dia minta kepadaku kalau toh kau sudah tahu bahwa kondisi badannya lemah sudah sepantasnya bila aku memikirkan keadaannya dengan akal yang sehat serta menampik permintaannya selah pedang perak cepat dengan sedih putri Kim Hwan menghela napas panjang aaaai, tapi aku terlalu mencintai dirinya apa kau mencintai pedang air tanya Kim Tisya dengan wajah agak tertegun berita tersebut sama sekali di luar dugaannya dengan sedih kembali putri Kim Hwan menghela napas panjang benar, setiap kali dia berlutut di hadapanku dan mulai memohon agar aku bersedia melayani keinginannya maka betapapun besarnya alasan yang tersedia aku tak akan menampik keinginannya lagi HMM, itu toh menurut pembelaanmu sendiri jengek pedang perak dengan penuh hamarah kalian sama sekali tidak memahami perasaan seorang wanita kau tahu perasaan kaum wanita adalah paling lemah di saat ia sudah terpengaruh oleh perasaannya maka persoalan apapun tak pernah akan membuatnya takut atau sangai bagaimana selanjutnya tanya Kim Tisya kemudian si pedang air memeluk aku sambil berteriak-teriak keras dia bilang ingin mati di hadapanku ucap putri Kim Hwan lebih sedih lagi air matanya meleleh semakin deras tapi pedang perak cepat menyela dan saat itulah kebetulan aku menyusul ke sana dan melihat semua kejadian waktu itu si pedang air sudah sudah berada di ambang pintu kematian aku cepat-cepat merangkak bangun sambil berpakaian saking gugupnya aku sampai tak tahu apa yang mesti dilakukan tapi aku bersumpah bila aku bisa menyumbangkan nyawaku untuk menggantikan kematian dari si pedang air aku rela berbuat begitu pedang perak mendengar dingin HMM kasihan si pedang air belum sempat ia berpakaian kembali nyawanya sudah keburu melayang selagi masih berada dalam pelukanku pedang perak seharusnya kau pergunakan ilmu tai kim kong lek untuk menolong nyawasi pedang air tegur kim tisya putri kim huan yang mendengar ucapan mana buru-buru nimbrung dia sama sekali tidak berbuat begitu bukan saja tidak melakukan usaha apa-apa untuk menyelamatkan jiwa pedang air malahan memanfaatkan kesempatan tersebut dia mempermainkan aku aku mempermain bagaimana terhadap dirimu selah pedang perak dengan wajah berseru marah kau menyuruh aku tidak usah memikirkan si pedang air lagi tapi ikut bersamamu kabur sejauh-jauhnya dari sini bahkan mengatakan pula ketika berbicara sampai di situ tiba-tiba dia menghentikan pembicaraannya sementara paras mukanya berubah menjadi merah padam bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita sebagai perempuan tentu saja ada banyak persoalan yang kurang leluasa untuk diutarakan dengan begitu saja dia bilang apalagi desak Kim Tisya agak tertegun Putri Kim Hwan melirik sekejap ke arah pedang perak kemudian berkata lebih jauh dia bilang kemampuannya jauh lebih hebat daripada pedang air Kim Tisya segera berseru tertahan dengan cepat dia memahami apa arti kemampuan di sini tentu saja dia pun merasa rikuh untuk bertanya lebih jauh setelah berkata demikian agaknya Putri Kim Hwan pun tidak merasa rikuh atau malu lagi dengan cepat ia berkata lebih jauh pedang perak seandainya kau adalah seorang manusia yang berperasaan coba bayangkan sendiri pantaskah kau mengucapkan perkataan seperti ini apa yang ku katakan dari malunya si pedang perak jadi gusar kau mengatakan kepadaku asalkan bersedia kabur bersamamu tanggung hidupku akan penuh kenikmatan dan kehangatan cinta pedang perak seru Kim Tisya kemudian kalau begini persoalannya maka kau lah yang berada di pihak yang salah-salah atau tidak aku rasa tak ada sangkut pautnya dengan kalian bentak pedang perak segera dengan sewot Kim Tisya tak senang hati ia berkata kalau begitu kau tidak seharusnya berniat mencelakai jiwa Putri Kim Hwan tidak aku bertekad hendak membunuhnya mendengar ucapan mana tanpa terasa tubuh Putri Kim Hwan bergetar keras sekali sedangkan Kim Tisya segera berseru pedang perak terus terang aku berkata kepadamu kau tahu nyawamu sendiri pun berada dalam ancaman apa maksudmu maksudnya aku hendak memenggal batok kepalamu apakah dikarenakan perempuan yang bernama Putri Kim Hwan jengek pedang perak dengan wajah terjengang bukan dikarenakan persoalan ini saja bentak Kim Tisya lalu dikarenakan persoalan apalagi untuk menuntut balas bagi kematian suhuku malaikat pedang berbaju perlenteh pedang perak menjadi gusar sekali teriaknya gusar HMMM saban kali bertemu engkasi kunyuk busuk selalu berkawak-kawak tentang peristiwa itu sungguh memuakan asal batok kepalamu sudah terpenggal dan lepas dari badan aku pun tak akan menyinggung persoalan itu lagi di hadapanmu agaknya si pedang perak sadar bahwa jiwanya tak akan lolos dari kematian ia menjadi dekat dan segera memutuskan untuk melancarkan serangan lebih dulu serunya kemudian manusia keparat jangan kau anggap pedang perak adalah manusia yang gampang dipermainkan dengan begitu saja aku memang sudah lama berniat menyelesaikan persoalan ini secepatnya denganmu berbicara sampai di situ ia segera meloloskan pedangnya lalu dengan jurus sukma pedang arwah mutiara melepaskan sebuah sergapan kilat ke depan kali ini amarahnya benar-benar telah berkobar dia berniat membacok mati Kim Tisya di dalam serangan kilatnya itu Kim Tisya tertawa dingin bukannya mundur dia malah mendesak maju ke muka tiba-tiba saja tubuhnya melejit ke tengah udara lalu pedang lengwat kiamnya berkilauan membiasakan selapis cahaya pedang menyelimuti seluruh angkasa begitu ilmu pedang panca Buddha dilancarkan dalam waktu singkat kabut pedang telah mengurung musuhnya rapat-rapat melihat kelihayan musuhnya tak urung timbul juga perasaan gugup dalam hati pedang perak tapi ia sudah terlanjur bicara besar sehingga sekarang menyesal pun tidak ada gunanya dalam keadaan begini dia hanya bisa memberi perlawanan dengan sekuat tenaga sementara pikirannya berputar terus mencari akal untuk meloloskan diri dari situ dalam waktu singkat 300 jurus sudah lewat sementara itu Kim Tisya makin bertarung semakin bersemangat makin menyerang jurus-jurus serangannya makin ganas dan mematikan sebaliknya pedang perak makin lama makin terdesak hebat tenaga serangannya bagaikan air yang mengalir ke bawah mengalir keluar tiada habisnya sedangkan Putri Kim Hwan pada mulanya merasa hatinya kebat-kebit karena menguatirkan keselamatan jiwa Kim Tisya secara diam-diam ia berdoa terus di hati kecilnya Oh Oh Tian, moga-moga kau bisa membantu pihak yang benar untuk menegakkan keadilan di dunia ini tatkala Putri Kim Hwan menyaksikan posisi pedang perak mulai terdesak hebat apalagi di bawah kepungan lapisan pedang Kim Tisya tubuhnya mundur terus dengan sempoyongan peluh bercucuran deras dan keadaannya sangat mengenaskan dia menjadi amat kegirangan dengan suara keras soraknya pedang perak, jangan harap kau bisa berbuat kejahatan lagi di dalam dunia persilatan tak terlukiskan rasa gusar pedang perak mendengar teriakan itu sambil mengerahkan segenap tenaga dan kepandaian silatnya untuk melakukan perlawanan teriaknya keras-keras Putri Kim Hwan kau jangan keburu bersenang hati haaah, 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 haaah aku justru merasa senang aku merasa gembira jengek Putri Kim Hwan sambil tertawa terbahak-bahak kemudian dengan suara lantang teriaknya lagi aku ingin melihat batok kepalamu menggelinding teriapas dari badan aku pun ingin melihat hatimu hitam atau tidak warnanya pedang perak benar-benar merasa mendendam tiba-tiba saja dia manfaatkan peluang yang ada untuk melejit setinggi 3 depa ke tengah udara lalu melesat keluar dari arna pertarungan ilmu meringankan tubuh yang dipergunakan kali ini adalah ilmu 100 setan berubah wujud bukan saja luar biasa anehnya pun amat jarang dijumpai dalam dunia persilatan untuk berapa saat lamanya Kim Tisya menjadi tertegun tahu-tahu saja dia telah kehilangan jejak pedang perak haaah, ah, ah, ah sungguh tak kusangka kau masih memiliki ilmu simpanan setangguh ini keluh Kim Tisya dengan perasaan terkejut sementara dia masih tertegun tubuh pedang perak telah melejit balik seperti bola karet tahu-tahu ia telah menyerang datang lagi kali ini dah menyerang datang dengan kecepatan bagaikan kilat padahal kekatnya tidak memberi kesempatan kepada orang untuk mempertimbangkan lebih dulu dalam keadaan begini Kim Tisya tidak melakukan tindakan apapun dia cuma berdiri termangu-mangu di posisi semula putri Kim Hwan yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat dengan peluh dingin bercucuran membasai tubuhnya ia berteriak, hati-hati, belum habis seruan tersebut pedang si pedang perak telah mendesak muncul di depan mata pedang perak mendengus dingin begitu pedangnya diayun ke depan ia sudah memperhitungkan bahwa pedang lengwat kiam di tangan Kim Tisya tentu akan menyongsong ke depan maka dia segera melepaskan pula sebuah pukulan tangan kirinya dengan kekuatan luar biasa bocah keparat, hari ini kau tak akan lolos dari tanganku lagi jiwamu hanya bisa selamat bila matahari dapat terbit di langit barat mimpi pun Kim Tisya tak pernah menduga sampai ke situ dia tak mengira kalau di saat terakhir musuhnya masih mengeluarkan ilmu simpanan yang begitu dasyat sadar bahwa ia tak mampu memusnahkan serangan tersebut cepat-cepat pemuda itu mengerahkan ilmu ciat KH ini KH ini untuk menahan setiap serangan yang datang sementara tubuhnya melompat mundur dengan sempoyongan sayang sekali gerak serangan dari si pedang perak meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Kim Tisya tak sempat lagi untuk menghindarkan diri belak aam, di mana angin pukulan itu menyambar lewat pusaran angin tajam menyebar kemana-mana dan membumbung ke angkasa putri Kim Hwan pun tidak mengira akan datangnya pusaran angin tajam tersebut tak ampun tubuhnya segera tersambar hingga jatuh terjengkang menubruk di atas dahan pohon gadis itu menjerit tertahan lalu memuntahkan darah segar waktu itu, keadaan Kim Tisya lebih mengenaskan lagi dengan jurus serangan pedang perak yang begitu aneh bukan saja ia berhasil meraih kemenangan dari kekalahannya bahkan berhasil pula merobohkan Kim Tisya dan membuat pemuda tersebut memuntahkan darah segar sambil tertawa terbahak-bahak si pedang perak mengejek bocah keparat, habis sudah riwayatmu kali ini haaah, haaah, haaah dalam keadaan begini dia diceka merasa bangga yang meluap-luap sehingga dia pula kalau Kim Tisya memiliki ilmu ciat KH ini KHI yang mampu menahan pukulan serta menyelamatkan dirinya dari luka yang parah sementara itu Kim Tisya telah merangkak bangun kembali baru selesai si pedang perak tertawa tergelak tiba-tiba saja Kim Tisya melompat bangun dan menyerbu ke depan sambil melancarkan serangan dengan jurus kejujuran mengalahkan batu emas dalam gusar dan dendamnya Kim Tisya telah mengerahkan tenaganya hingga mencapai 10 bagian bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut benturan keras yang memekikan telinga segera bergema di angkasa dan hampir boleh dibilang menyelimuti gelak tertawa pedang perak mendadak terdengar jerit kesakitan yang memilukan hati bergema di udara tahu-tahu terlihatlah tubuh pedang perak mencelat ke belakang kemudian roboh terjungkal ke atas tanah ia cuma berkelejitan beberapa kali kemudian menghembuskan napasnya yang penghabisan melihat kematian si pedang perak Kim Tisya mendengus dingin kemudian pelan-pelan mengalihkan pandangan matanya ke arah Putri Kim Huan waktu itu Putri Kim Huan masih berbaring di tepi pohon sambil merintih kesakitan cepat-cepat Kim Tisya membimbingnya bangun dan menegur bagaimana keadaanmu sekarang? Putri Kim Huan menghembuskan napas panjang lalu manggut-manggut keadaanku masih rada mendingan dengan seksama Kim Tisya mengawasi sekejap keadaan wajah tersebut setelah yakin kalau lukanya tidak berbahaya hatinya baru terasa amat lega katanya kemudian bagus sekali kalau begitu bagaimana apakah pedang perak telah mampus tanya Putri Kim Huan sambil tertawa pedang perak telah meninggaikan dunia ini dengan membawa semua dosa serta kejahatannya dia mati dengan mata melotot besar mendapat pertanyaan tersebut Kim Tisya mengangguk ya benar pedang perak sudah mati konyol manusia berhati busuk semacam dia memang tak ada perlu dikasihani dia harus dibunuh secara keji kenapa bila manusia berhati busuk macam dia bisa mati dengan tenang bukankah kejadian lebih menyayangkan lagi Putri Kim Huan segera tertawa tak ku sangka pikiranmu sudah sejauh itu aku melihat gadis itu ragu-ragu untuk melanjutkan kata-katanya dengan cepat Kim Tisya bertanya apa yang ingin kau katakan katakan saja berterus terang aku merasa amat berterima kasih kepadamu soal itu mah tak perlu dibicarakan lagi ucap Kim Tisya sambil tertawa nyaring tapi untuk kesetiaan kalinya aku telah menyelamatkan jiwa kau lagi sudah sepantasnya bila kita hidup di dunia ini saling tolong menolong apalagi sebagai-sebagai anggota persilatan aku memang berkewajiban menolong kaum lemah dari penindasan kaum kuat Putri Kim Huan segera menghela nafas panjang tanya tiba-tiba apakah kau menyukai kehidupan dalam dunia persilatan kini aku sudah hidup dalam dunia persilatan kenapa mesti dipersoalkan kembali suka atau tidak seandainya kau merubah lingkungan hidupmu serta merubah kebiasaan hidupmu dalam suasana yang lain apakah kau bersedia untuk menjalaninya tidak karena aku memang ditakdirkan sebagai manusia pengembara yang hidup di alam dunia persilatan Putri Kim Huan segera tersenyum katanya lembut tapi takdir belum tentu akan membiarkan seseorang hidup menuruti kehendak hatinya apa maksudmu tanya Kim Tisya agak tertegun ku harap kau jangan terlalu kesemsem dengan kehidupan tak menentu yang penuh dengan rintangan percobaan serta ancaman bahaya maut ini Kim Tisya segera tertawa ada kalinya aku pun pernah berpendapat demikian tapi apalagi yang kau risaukan dendam sakit hatiku belum terbalas penghinaan yang pernah ku alami belum pernah ku tuntut lagi pula aku masih berhutang budi kepada beberapa orang tapi kesemuanya itu tak terhitung apa-apa sama sekali tak ada harganya untuk dipikirkan seru Putri Kim Huan cepat kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya kau toh bisa saja membuang jauh-jauh semua persoalan tersebut serta tidak memikirkannya lagi apa yang harus ku lakukan tanya Kim Tisya ragu-ragu aku hanya berharap kau bisa memahami apa maksud tujuan seorang manusia hidup di dunia ini kita hidup untuk merasakan serta menikmati kebahagiaan hidup sayang sekali aku tak punya rejeki untuk merasakan kesemuanya itu keluhanak muda tersebut siapa bilang begitu kau pun dapat merasakannya jerit Putri Kim Huan keras-keras kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya lagi ikutlah bersamaku kembali ke negeri Kim ayah baginda pasti akan menerimamu secara baik-baik dan sejak itu pula kau akan terangkat menjadi kaum bangsawan kau tak usah berkeliaran lagi di dalam dunia persilatan sebagai pengembara yang tak menentu kehidupannya tidak mungkin hal ini terjadi atas diriku tampik Kim Tisya sambil tersenyum kenapa tanya Putri Kim Huan agak tertegun apakah kau menganggap aku sudah ternoda menganggap aku sudah bukan gadis perawan lagi sehingga memandang rendah diriku bukan, bukan begitu maksudku lalu apa maksudmu yang sebenarnya tanya Putri Kim Huan sambil membelalakan matanya lebar-lebar Kim Tisya tersenyum sebab aku tahu orang yang paling kau cintai sesungguhnya adalah si pedang air tapi sayang ia telah meninggal dunia bila seorang gadis telah mencintai seseorang dengan tulus hati maka tidak seharusnya dia mengalihkan perasaan cintanya itu kepada orang lain kendatipun orang dicintainya itu sudah meninggal dunia terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati!